Sekarang Kak Dewi, Dewi Manoni. Ijin Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Handayani dari kelas reguler pagi. Ini sudah, sebenarnya sudah, kalau ini kami rombongan di semester kedua atau semester genap untuk mata kuliah ini. Selamat datang dan selamat kenal juga buat teman-teman yang baru bergabung di semester genap. Mungkin itu saja ya. Ada lagi enggak? Background saya dari kedokteran alumni Unstri. Terima kasih. Oke, kata Bu Dewi ada yang nak ditanya udah, adik, kakak-kakak sekalian. Mungkin belum ya. Di mana, Bu? Tugasnya di mana? Oh iya, saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kebetulan saat ini kami kuliah di FKM ini melalui program tugas belajar. Seperti itu. Sehari-hari di Dinas Kesehatan itu saya di bagian P2P. Makasih, Bu Dewi Handayani. Makasih. Oke, selanjut. Dewi kuadrat kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suranti. Biasa kalau di kampus di Pandel Dewi. Saat ini sama dengan dokter Dewi. Di semester 2 udah di KU epidemiologi dan biostatistik. Kemarin juga alumni FKM UNSRI. Lulus tahun 2019. Memang kebetulan juga peminatannya epidemiologi dan biostatistik. Saat ini kerjanya personal assistant salah satu dosen di Fakultas Kedokteran UNSRI. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Dewi. Oke, selanjutnya. Siapa nih, Bu Oci atau? Kak Peggy duluan nih. Bu Oci ya? Ngari tempat dulu, Bu Oci. Maaf, Bu. Soalnya lagi. Ini apa namanya? Ada kerjaan sebentar tadi. Baik. Terima kasih, Bu Najma, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oci. Background saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Momadiya, Palembang. Sekarang di BKU epidemiologi itu sama seperti dokter Dewi dan Dewi di semester genap. Sekarang bekerja sebagai dosen pelaksana di FKUMP. Mungkin itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Oci. Siapa lagi nih? Kak Peggy semester kemarin atau baru nih, Kak? Oke, mungkin Kak Peggy lagi ada kerjaannya, Kak. Oke, selanjutnya tim baru nih, yang baru masuk langsung manajemen analisa lanjut. Mudah-mudahan connect ya dari background S1-nya. Silahkan tim yang baru nih, Kak Citra, siapa dulu? Tim baru ada Kak Zizi, mungkin Kak Zizi bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu Tajemah, izin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zizi Leoni Argistah. Saya ngambil kelas reguler sore. Saya juga alumni dari FKM Munsri dengan peminatan epidemiologi dan biosatistik. Ya, begitu, Bu. Saat ini kemarin sempat bekerja, namun kontaknya habis jadi belum lanjut. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Zizi. Oke, lanjut. Capa nih? Adel? Kak Eca atau Kak Peggy atau... Apa lagi nih? Oke. Kak Eca dulu, Kak. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin, Bu Najemah. Perkenalkan, saya Adeline Silva Vanessa. Biasanya dipanggil Eca. Sebelumnya itu, saya pernah berkuliah di FKM Munsri, peminatan epidemiologi. Nah, sekarang sedang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Palembang, bagian P2P, khususnya di program HIV. Terima kasih. Terima kasih, Kak Eca. Nah, Kak Peggy bisa open mic, Kak, atau kamera, atau lagi di mana? Atau balik ke Kak Citra, silahkan, Kak Citra. Ya, tadi Citra udah mempertahankan diri, mungkin, kalau Citra itu lulusan FKM Munsri juga, peminatan epidemiologi, kata-kata 2018, berlulus kemarin tahun 2022. Sekarang kuliah di Munsri lagi. Dan belum ada, belum kerja. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi pertama. Ini materi pertama, saya serahkan kepada Ibu Manjur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal untuk kakak-kakak sekalian yang baru, dan juga selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan ini nyambung semua ya, karena background KKKKS1 rata-rata Epid Bios yang baru datang, dan mudah-mudahan tidak shock dengan langsung manajemen analisa lanjut, karena biostatistika dasarnya semester depan. Jadi ini yang baru masuk sekarang nih, advance dulu, baru yang dasar. Biasanya Bu Dewi yuk, jadi yang tinggi dulu, baru yang dasarnya semester depan. Jadi mudah-mudahan bisa mengikutin, karena rata-rata keminatan S1-nya epidemiologi dan biostatistika. Jadi ini ada Kak Dewi, Kak Dewi Handayani, Dewi Suranti, Bu Oci, Pegi semester lalu ya, Bu? Baru? Kayaknya baru, Bu. Oke, Kak Pegi baru. Jadi kakak-kakak sekalian, nanti kita mohon komitmennya ya, kalau online, apakah mau digabung atau enggak, apakah mau digabung pas weekend, atau weekday, kalau offline-nya bagaimana, jadi apakah kendala kita, offline, saya tuh nggak bisa online-offline, hybrid, jadi saya agak susah geraknya. Jadi kalau saya online, online semua, offline, kesepakatan offline semua, karena jumlah kita sedikit, nanti apakah efektif, terpisah atau enggak, dan ini nanti butuh komitmen ya, karena kita dosen S2 ini, banyak dapat komplain, Bu, jadwalnya diubah, yang kerja nanti terganggu, dan sebagainya. Jadi mohon ke depan disepakatin, kalau gabung, apakah di weekend, atau di weekdays, karena rata-rata ini, orang tiga ya, yang weekend ya, Sabtu, Minggu, jadi mohon disepakatin. Jadi saya bilang, kekodik, jadi mohon dibuat surat pernyataan bersedia, kalau online digabung, karena saya enggak mau banyak komplain, kita sama-sama belajar, dan kalau dipisah pun saya tidak masalah. Jadi misalnya, minggu depan, karena apa namanya, kalau saya nanti ke minggu terakhir, ke arah kualitatif, jadi kita akan banyak berinteraksi, dan sebagainya. Jadi mohon nanti teknis disepakatin bersama, dan tidak saling mengganggu jadwal masing-masing, karena tiga ini kelas weekend. Oke, hari ini kita akan sekedar pengantar, dan mengenalkan beberapa materi, yang akan kakak-kakak dapatkan di semester ini. Jadi untuk manajemen dan analisa data, ada tiga dosennya, ada dokter Hamza juga, dan dokter Ngu Dian Toro. Jadi kita akan berbagi tugas, dan silabus tadi baru saya bagikan ke Kak Citra, dan Slice juga. Plan of Action. Jadi mohon diperhatikan, karena ini manajemen dan analisa lanjut, jadi kita akan banyak praktek, dan tidak mengurangi banyak teori, dan sebagainya. Terutama untuk analisa tematik, kalau kualitatif, kakak-kakak semester lalu sudah dapatkan. Untuk kakak-kakak yang baru fresh graduate FKM, sudah saya dapatkan juga, karena saya mengajarnya juga, dan untuk yang periode yang agak lama, mungkin agak belajar membaca dulu, untuk Anda. Izin. Let me know ya, kalau putus ya. Sudah balik ya. Masih putus enggak? Slide-nya sekarang di metode. Slide ketiga ya. Oke. Oke. Jadi pada semester ini, kita akan banyak praktek, terutama, jadi kita tidak banyak mengulang teori, tapi kakak-kakak sekalian akan praktek, studi kasus, dan sebagainya. Untuk hari ini, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah, jadi kita akan review sebentar, manajemen analisa data dan RPS, pembagiannya. Jadi nanti minggu depan, lima pertemuan berikutnya, Kak Citra dan teman-teman, itu akan di handle oleh Pak Hamza Hashim. Jadi beliau akan meng-handle tentang metode sample, linia regresi sederhana, dan logistik, lalu prakteknya bagaimana, lalu praktikum nanti bersama beliau. Jadi nanti UTS-nya pertemuan ke-6, jadi bersama beliau, jadi materinya berurutan. Jadi biasanya kita UTS minggu ke-8, jadi kita ngabisin materi beliau, dan nanti penilaian, biasanya kalau S2 ini agak unik, tiap-tiap dosen ada tugas ya, Bu Dewi. Jadi mudah-mudahan bisa diadaptasi, semester ini ada empat, jadi nanti Pak Hamza ada praktikumnya, nanti beliau menjelaskan teknis yang akan beliau lakukan bagaimana. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ngu Diantoro, perhitungan sampel, lalu beliau lebih ke uji bedamin dan rata-rata, dan beliau juga akan mengenalkan tentang uji Kruskal-Waltz dan uji Friedman, lalu kakak-kakak mungkin sudah mengenal KSQR, korelasi, dan sebagainya. Jadi setelah lima kali pertemuan, lebih kurang Pak Ngu Diantoro, akan balik ke saya, kakak-kakak. Jadi saya dikasih agak lebih kekualitatif, jadi ini sebenarnya revisi dari manajemen analisa sebelumnya, yang fokus kuantitatif semua. Jadi saya akan lebih kekualitatif, jadi kita akan mengenal analisa tematik, pengumpulan, presentasi analisa tematik, dan praktikum analisa data. Jadi karena saya terakhir, tapi karena proses kualitatif ini panjang, jadi saya minta nanti tugasnya, atau latihan menjadi peneliti kualitatif sudah disiapkan dari sekarang, terkait tema yang bakal kakak-kakak lakukan, karena ini akan tugas individu. Lalu pengen analisa apa, jadi kita cuma small project ya, untuk latihan aja. Silakan kalau mau dikaitkan dengan disertasinya, mungkin disertasinya kuantitatif. Nah, mungkin dicoba untuk tugas kali ini, kalau aku kualitatif, aku ngapain ya, lebih kurang seperti itu. Just a moment. Jadi kita pengennya, jadi kita pengennya kakak-kakak epidemiologi dan biostatistik menguasai dua ranah kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau saya tidak pernah mengenal kualitatif ketika S1 di FKM Unseri, tapi S2 saya mengenal kualitatif sedikit, saya hanya mengambil satu mata kuliah kualitatif, karena rata-rata yang saya ambil epidemiologi dan biostatistika. Dan ketika S3, saya full kualitatif. Jadi bagi saya sangat bermanfaat sekali, kakak-kakak sekalian menguasai ilmu kuantitatif dan kualitatif, karena saya percaya bahwa semuanya saling melengkapin. Nah, kita mau review sejenak, nanti saya minta kakak-kakak sekalian, apa ya yang sudah kakak-kakak kenal dari masing-masing studi desain ini, dan boleh diketik dan boleh diomongkan. Mungkin diketik dulu, baru nanti dijelaskan. Jadi kita ada beberapa, ada Chi-Square, T-Test, regresi logistik, parametrik, ton parametrik, dan sebagainya. Jadi mungkin saya minta kak Jisi dan kak Peggy, mungkin kenalin apa sih parametrik dan monon parametrik, silakan nanti diketik, yang diketahui. Lalu bu Oci dan bu Dewi tentang regresi logistik. Bu Oci dan bu Dewi Suranti. Lalu kak Dewi Handayani dan kak Eca tentang regresi linier dan linier berganda. Lalu regresi linier dan linier berganda dan tes ANOVA. Jadi ini saling berkaitan. Jadi kak Dewi dan kak Eca, apa yang diketahui. Lalu terakhir kak Citra tentang Chi-Square. Saya ulangi ini ya, kak Jisi dan kak Peggy, apa yang diketahui tentang parametrik dan non-parametrik. Kak Oci dan kak Dewi Suranti, regresi logistik. Kak Dewi Handayani dan kak Eca terkait TITES, ANOVA dan regresi linier. Dan kak Citra, kai Square. Apa yang diketahui. Silakan diketik dulu di Zoom chat, baru nanti kita satu-satu panggil jelasin. Silakan, kak. Lima menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan diketik ya. Oke, tiga menit lagi. Kak Citra, mohon nanti masing-masing dibacakan apa yang diketahui dan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tunggu yang lainnya ya. Ini baru Bu Dewi, Handayani, Bu Peggy, Kak Citra, Kak Dewi Suranti. Silakan Kak Eca, Kak Jisi, Kak Oci. Bu Dewi, kita anak Epid orang berapa ya, Bu Dewi? Bu Dewi Handayani ya? Yang lama ya? Empat orang ya katanya ya? Kalau yang lama empat orang, Bu. Siapa aja nih yang ada di sini? Ada yang gak masuk ya? Yang ada Dewi Suranti, Dewi Handayani, Oci. Yang gak hadir? Kak Dewi. Ada satu ya. Kak Dewi, Bu. Dewi, kan? Dewi, ya. Iya. Dewi, kenapa gak hadir? Kurang tahu, Bu. Kak Dewi, isi sakit. Coba dicek ya. Siapa nih, serak-serak tadi. Oke, ya. Oke, balik ke Kak Citra, serak-serak tadi. Baik, Ibu. Di sini yang pertama dari Mbak Dewi Handayani. Nah, di sini disediakan bahwa T-PES itu untuk menganalisis beda rata-rata dua min, antara dua variable. Kalau lebih dari dua variable untuk analisis beda rata-rata menggunakan uji NUK. Bisa ditambah contoh, Kak Dewi. Apa, Kak, contohnya, Kak? Mau uji apa nih? Kak Dewi Handayani? T-TES. T-TES misalnya. Apa ya? Misalnya, variabelnya berat badan bayi yang baru lahir. Yang variabel dependennya. Kemudian, yang variabel satu lagi. Apa namanya? Kualitas pelayanan ANC. Oke, jadi misalnya, apakah terdapat beda rata-rata berat badan bayi yang lahir antara variabel ibu yang mendapat ANC baik dengan yang tidak baik? Oke. Kalau ANOVA, Kak, bedanya kalau aku pakai T-TES dan ANOVA, jadi variabelnya bagaimana dengan contoh kasus yang sama? Kalau ANOVA, mungkin variabelnya ditambahin, Bu, misalnya, selain yang akan kita nilai pengaruhnya, selain mungkin kualitas ANC yang baik, ditambah dengan misalnya tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu dan kualitas ANC apakah akan mempengaruhi berat badan bayi yang baru lahir. Oke, terima kasih, Bu Dewi Handayani. Ada yang bisa merevisi contoh ANOVA yang Bu Dewi sampaikan? Tadi beliau bilang berat badan bayi ya, Bu, ya? Ya, Bu. Dan juga kualitas pelayanan ANC dengan dua kategori. Jadi kalau ke ANOVA, apa bedanya? Kakak-kakak, silakan. Ada yang saya bantu? Ada yang saya bantu? Apa bedanya dengan ANOVA dan TITES? Mungkin saya mau bantu sedikit, Bu. Kalau misalnya TITES itu biasanya dia dua kategorinya. Misalnya tadi pendidikan atau tadi? Kualitas pelayanan ANC, Kak? Kualitas pelayanan ANC. Misalnya itu kalau di TITES, dia pakai dua kategori. Misalnya baik atau buruk. Nah, untuk di ANOVA, itu biasanya lebih dari dua kategori. Jadi nanti ANC-nya ada baik, sedang, atau buruk. Jadi ada tiga. Dia lebih dari dua kalau untuk ANOVA. Jadi kalau balik lagi ke Bu Dewi, Bu. Jadi kalau misalnya berat badan bayi dan pendidikan, berarti pendidikannya berapa kategori, Bu? Kalau untuk ANOVA berarti lebih dari dua kategori, Bu, ya? Jadi? Jadi bisa mungkin kita buat pendidikan rendah, sedang, atau tinggi. Kalau kita mau pakai independen TITES biasa, jadi? Pendidikannya? Pendidikannya rendah sama tinggi saja. Terima kasih, Bu Dewi, dan terima kasih, Kak Citra. Oke, selanjutnya, Kak. Siapa nih? Selanjutnya, dari Kak Peggy, ini dibilang parametrik yaitu pengujian yang melihat sampel dan populasi, sedangkan non-parametrik sebaliknya. Pak, Kak Peggy bisa dijelasin, Kak, apaan nih, Pak? Silahkan, Kak Peggy. Lagi begawih, Kak, ya? Mic-nya buka, Bu? Mic-nya buka, Kak? Mic-nya, Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu, rada telat tadi. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ini mau menjelaskan parametrik sama non-parametrik ya, Bu? Betul. Kalau si ingat Peggy, kalau parametrik itu, dia menggunakan sampel sama populasi, Bu. Kalau non-parametrik itu sebaliknya. Simpelnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Kak Peggy. Kak Eca bisa open, Kak? Ada yang bisa ditambahin penjelasan, Kak Eca? Teman-teman yang lain, mohon Kak Peggy juga ya, cari beda parametrik dan non-parametrik itu apa ya? Ada yang bisa nambahin? Izin, Bu. Boleh menambahkan sedikit. Jadi, kalau benar apa yang dikatakan sama Kak Peggy tadi, kalau parametrik itu, dia lebih ke, pengukulannya lebih kepada populasi. Dan itu kebanyakan digunakan pada penelitian yang kuantitatif. Sepertinya, parametrik itu menggunakan uji T, ANOPAH, dan uji REGRESI. Dan sedangkan non-parametrik ini, dia umumnya lebih kepada menggunakan kualitatif dengan pengujian Wilcherson dan Spearman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Eciz. Kak Eciz. Oke, ada yang mau menambahin parametrik dan non-parametrik? Silahkan, Kak. Ada yang bisa meluruskan atau menambahin dan sebagainya? Silahkan, Kak. yang paling membedakan angkara parametrik dan non-parametrik itu, kalau uji parametrik itu biasanya digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Kalau non-parametrik, itu biasanya untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, itu berdasarkan pembeda yang paling nampak gitu. Oke, terima kasih, Kak Citra. Ada lagi yang mau menambahin parametrik dan non-parametrik? Jadi, ini sama-sama kuantitatif apa kualitatif-kuantitatif atau bagaimana ya? Sama-sama kuantitatif, Bu. Tapi kalau non-parametrik itu lebih umumnya lebih digunakan pada penelitian kualitatif. kuantitatif tapi lebih digunakan untuk kualitatif. Jadi, maksudnya apa? Oke. Oke. Jadi, pemahaman kami itu adalah kuantitatif Kak Gisi dan kawan-kawan. Tapi tadi Kak Citra menambahkan itu ada yang normal, distribusinya normal. Biasanya kita pakai parametrik. ketika distribusinya tidak normal dan ketika kita coba menormalkannya dengan statistika itu nggak bisa, kita pakai pendekatan non-parametrik. Jadi, ada beberapa uji nanti teman-teman pelajarin kalau non-parametrik. KS Square ya, Kak Citra. Dan masing-masing uji itu ada apa namanya, replacement-nya kalau nggak normal dan sebagainya. terima kasih Kak Peggy, Kak Citra, dan Kak Gisi. Jadi, semuanya menggunakan sampel dan populasi ya, baik parametrik dan non-parametrik, teman-teman. Oke, selanjutnya. Salam nggak siapa, Kak? Selanjutnya itu Citra, tadi itu striker di Sky Square digunakan untuk menguji keterkaitan antara dua variable apakah saling tergantung ataupun tidak. Oke, contohnya, Kak? KS Square itu kan dia analisis yang paling sederhana yang kita sering pakai gitu, Bu. Nah, itu biasanya antara dua kategori. Jadi, variabelnya kategori-kategori. Nah, misalnya untuk mencari hubungan antara penggunaan pemberian ASI eksklusif iya atau tidak dengan ibu yang bekerja. Jadi, nanti kategorinya tidak juga gitu. Jadi, hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan ibu yang bekerja atau tidak bekerja. Jadi, teman-teman sama-sama kategori-kategori dan bisa lebih dari dua kategori juga. Teman-teman nanti pakai KS Square. Namun, kalau misalnya variabelnya lebih dari satu, maksud saya ada pendidikan, ada pendapatan, ada sebagainya, kita biasanya pakai regresi logistik. Coba mungkin Kak Dewi Suranti dan Kak Eca jelasin. Silahkan, Kak. Boleh contohnya juga, Kak Ea. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya, kalau regresi logistik ini seperti yang kita ketahui, ada dua. Yang pertama itu regresi logistik sederhana, di mana itu menghubungkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan regresi logistik berganda, itu menghubungkan satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Dengan syarat regresi logistik ini, variabel dependennya itu berupa data kategori. Nah, regresi logistik ini merupakan seperti kata Ibu tadi, itu untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan dari UJK Square, di mana itu ukuran asosiasinya hanya bisa ditampilkan apabila kategorinya dua kali dua. Sedangkan, kalau misalnya lebih dari dua kategori, variabel independennya itu bisa menggunakan uji regresi logistik. Nah, kalau uji regresi logistik sederhana itu biasanya untuk data kategorik dan kategorik variabel independen dependennya. Sedangkan, kalau untuk gandanya itu variabel dependen harus tetap data kategorik, tapi variabel independennya itu bisa data kategorik, bisa juga data numerik seperti itu Ibu. Contohnya, contohnya bisa dilanjutkan dengan Eca mungkin, Kak Eca. Kak Eca, boleh Kak? Kak Eca sambil bergawi soalnya nih. Kak Eca, bisa open mic, open camera, yuk aja Kak. Langsung Kak. jadi regresi linear ini tujuannya itu untuk melihat arah data itu kemana lebih ke arah hubungannya lebih ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, jadi regresi linear itu ada dua, yang pertama regresi sederhana dan berganda. Kalau sederhana itu kita cuma punya satu variabel independen. Terus, kalau yang berganda itu kita punya beberapa variabel independen dan akan kita uji dengan satu variabel dependen. Contohnya, contohnya misalnya hubungan antara hubungan antara usia dengan tekanan darah pada lansia. Mungkin ada kalau linear berganda, Kak? Kalau berganda itu faktor independennya lebih dari satu. Misalnya hubungan antara kualitas hidup kualitas hidup kualitas hidup dengan kualitas hidup dengan Oh, ini contohnya hubungan antara kualitas hidup dengan ketaatan minum obat pada ODA seperti itu, Jadi di kualitas hidup itu ada beberapa variabel yang bisa kita uji. Itu contoh atau berhasil linear berganda. Terima kasih, Kakak-kakak, atas bantuannya. Oke, sekarang kita mau tebak uji hipotesis. Jadi, masing-masing Kakak-kakak, mohon dalam lima menit siapkan dua soal, Kak Citra, Kak Eca, Kak Dewi Kuadrat, Kak Gisi, Kak Pegi, Kak Oci, siapin dua contoh kasus, tadi teman-teman sebutkan, hubungan berat badan bayi, numerik, lalu dengan kualitas pelayanan, kategori, jadi ujinya apa. Jadi, kita challenge dulu soal ya, tapi nggak harus uji masing-masing, jadi kalau bisa uji yang contoh tetangga, jadi Citra, contoh regresi logistik atau TITES, Kak Dewi, mungkin Berganda, dan KSQR, aku nggak tahu. Silahkan buat dua contoh soal dalam tiga menit, lalu kita nanti tebak-tebakan ya, nanti Kak Citra sebutkan soalnya, teman-teman tebak uji apa, boleh dijawab lisan atau via chat. Silahkan, tiga menit bikin soal dulu. Oke, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, sekarang gilirannya dibalik ya, yang terakhir tadi ngasih penjelasan, Kak Eca duluan, lalu teman-teman silahkan jawab ya, pertanyaannya, boleh zoom chat, boleh langsung open mic atau open mic semua ya. Oke, yang pertama Kak Eca, silahkan kasih soal Kak. Pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis dari regresi linear dan berikan contohnya. Kak, bisa ini Kak, bisa contoh kasus langsung Kak, misalnya hubungan apa dengan apa, jadi teman-teman langsung tebak ujinya, uji apa Kak. Yang tadi Kak Eca contohkan. Oke, ini yang pertanyaan kedua Kak Eca, siapin ya Kak, langsung contoh. Ini Bu Dewi Suranti menjawab contoh regresi linear. Silahkan Bu, open mic. bukan Bu, itu di chat pertanyaan Dewi nanti Bu. Oh, pertanyaan. Oke, siapanya bisa jawab contoh regresi linear? Silahkan Kak. Hubungan apa dengan apa dan apa dengan apa. Silahkan Kak. Saya Todd. Kak Oci, apa Kak contohnya Kak? Kak Oci, Bu Dewi Handayani, apa Bu contoh Bu? Regresi linear Bu ya? Regresi linear sederhana atau ganda Bu? Boleh, boleh, dua-duanya boleh. Silahkan. Dewi Suranti dulu atau Dewi Handayani, silahkan Kak. contohnya berat badan ibu terhadap berat badan bayi dalam geram Bu. Ada hubungan berat badan ibu dan berat badan bayi ya? Lahir, iya, berat badan bayi lahir. Berat badan bayi lahir. Itu regresi linear sederhana ya Kak ya? Iya Bu. Oke, Bu Dewi Handayani bisa nggak regresi linear berganda Bu? Kalau untuk berganda, variabel independennya yang ditambah Bu ya. Tadi, apa tadi? Berat badan ibu ya? Berat badan ibu. Pengaruh berat badan ibu dan pola konsumsi selama hamil mungkin terhadap berat badan bayi lahir. Jadi, variabel independennya ada dua ya Kak ya? Iya Bu. Berat badan ibu dan? Pola konsumsi ibu. Pola konsumsi ibu dihitung apa Kak? Numerik atau kategori atau gimana? Dihitung numerik Bu ya. Apa kalau pola konsumsi Kak? Pola konsumsi baik dan tidak baik seperti itu Bu. Oke. Tadi Ibu Kak Dewi jelasin gimana Kak? Kalau linear berganda Kak? boleh ada kategori tapi harus kebanyakan numerik ya. Harus kebanyakan numerik. Jadi kategori itu cuma nyocul Bu ya Kak ya? Iya Bu. Kalau regresi linear data dependennya numerik, independennya boleh numerik, boleh kategorik tapi ini dominan numerik. Kalau logistik sebaliknya Bu. Dominan kategorik dengan variable dependennya juga kategorik. Oke. Kak Dewi Handrayani, jadi apakah yang mempengaruhi berat badan bayi lahir selain berat badan ibu apalagi Kak? Kalau yang tadi pola konsumsi bisa Bu. Oke. Pola konsumsi kalau anak gizi hitungannya apa nih? Kalau data kita menjadi data numerik dia mungkin memakai data BMI Bu. Body Mass Index Selain itu biasanya apa anak gizi kakak-kakak variabelnya? Rutinitas yang dia makan apa namanya ya? Apa namanya? Ada yang tahu? Kalau di gizi itu biasanya dengan pedoman gizi seimbang Bu. Kalau untuk pola konsumsinya. Tapi itu memang frekuensi makanan ya? Frekuensi makan bisa Bu. Frekuensi makan bisa. Kalau dia dalam kalori intake oke. Kalori intake nya Kak Dewi ya. Jadi tambahannya kalori intake nya numeriknya lalu tadi IMT selain berat badan ibu terus boleh tadi apakah yang kategorinya satu tadi? Yang kategori kalau dalam bentuk kategori pola makan seimbang dengan tidak seimbang Bu. lebih kurang seperti itu ya. Kalau kakak-kak sekalian mau melakukan prediksi apakah berat badan bayi lahir ibu-ibu di rumah kampung A berat badan bayinya berapa dengan beberapa kategori di prediksi. Terima kasih Kak Dewi Kuadrat dan Kak Eca. Selanjutnya soal kedua. Kak Dewi Suranti Silahkan Ada dua soal ya Kak. Iya hipotesis yang pertama ada hubungan antara skor total kolesterol dengan skor BMI padalansia. Oke uji apa itu Kak? Jadi teman-teman jawabannya uji? Uji tites yang lain? Korelasi ada yang lain? Tites ada yang lain? Skor ya Kak Dewi bilang skor total kolesterol dan skor BMI skornya numerik jadi numerik-numerik apa Kak? regresi korelasi atau bisa juga regresi sederhana atau linear sederhana betul Kak Dewi ya? Betul Bu bisa korelasi bisa uji regresi linear sederhana yang kedua Kak silahkan yang kedua ada hubungan antara beban kerja dengan kategori ringan sedang berat dengan kelelahan fisik kategorinya ringan berat pada pekerja tambang uji apa Kak? Uji apa nih? Regresi logistik berganda yang lain? ya berganda ibu maaf ibu berganda Kak ibu maaf kalau aku nge-price itu lanjut jadi patung dengar oke silahkan lanjut jadi apa jadi uji apa nih? regresi logistik berganda regresi logistik berganda kaya square kaya square bisa tapi yang beban kerjanya di di komplit jadi dua kategori kaya square apa nih jadi kamu nih minggu depan kita belajar praksif guys jangan salah jangan salah colok jadi apa yang kedua? uji? uji kaya square bisa bu tapi untuk menampilkan nilai asosiasinya ukuran asosiasinya itu menggunakan regresi logistik sederhana bukan berganda kalau berganda itu lebih dari satu variable independen disini cuman ada satu variable independen terima kasih Kak Dewi Suranti penjelasannya oke selanjutnya Kak 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 silahkan Kak Eca kita mungkin butuh satu lagi yang lainnya silahkan di chat ya hipotesanya langsung jawab via chat karena kita masih ada 40 menit lagi karena habis ini mau kualitatif puluh oke Kak silahkan di chat aja contoh hipotesisnya dan langsung di jawab nih Kak ya langsung di jawab apa jadi silahkan sambil chat sambil aku lanjut ini ya ranah selanjutnya kita tunggu 2 menit silahkan di chat hipotesis yang belum yang Kak Eca udah Kak Dewi udah atau Kak Eca tadi ada yang belum silahkan di chat uji hipotesisnya dan langsung teman-teman jawab sambil kita kualitatif jadi jangan kebolak-balik minggu depan karena teman-teman udah dianggap advance oke sambil denger ya jadi kita ini multi-talented jadi sambil ngetik teman-teman denger saya ngomong ada yang sambil bergawe ada di rumah dan sebagainya kita mau review manajemen analisa kualitatif jadi ini spesialisasi saya untuk manajemen analisa data kualitatif jadi seperti saya bilang tadi teman-teman mulai merancang kalau aku peneliti kualitatif aku mau meneliti apa nih oke sambil chatting sambil jawab pertanyaan temannya ya jadi Alhamdulillah S3 saya dikenalkan dunia kualitatif walau awalnya pun mau nangis tapi ini menjadi hikmah yang sangat baik bagi saya sehingga saya bisa menularkan kebanyak epidemiologis yang biasa mengolah angka sekarang mengolah kata-kata jadi ini adalah penelitian terakhir saya bersama tim Monash University jadi kita fokus ke ibu hamil dan ibu positif HIV 2021-2020 dan kita melakukannya selama pandemi jadi kita ada yang via online via ketemu langsung dan juga ada wawancara ada fokus grup diskusi ada melalui visual methods melalui gambar melalui video dan sebagainya jadi bagaimana teman-teman sebagai peneliti kualitatif itu bukan mikirnya questionnaire ngumpul data selesai tapi kali ini how you be a creative researcher jadi bagaimana menjadi peneliti yang kreatif kalau anak-anak S1 saya kader mereka mixed method atau ke kualitatif boleh kuantitatif juga oke ini adalah fase yang bakal teman-teman pikirkan dari sekarang jadi aku mau neliti apa ya untuk tugas terakhir bersama saya khusus kuantitatif jadi kalau aku peneliti kualitatif mau neliti apa jadi biasanya kalau saya teman-teman aku tertarik topik apa jadi saya paling seneng topik yang sesuai dengan kesukaan Dewi Suranti Kak Oci Kak Oci Kak Eca Kak Gizi aku pengen neliti apa ya atau boleh dilanjut dari penelitian S1 nya lalu kita bilang aku formulasi nih kerangka pertanyaannya penelitiannya tujuan aku penelitian apa dan uniknya kalau di kualitatif kita mau paradigma apa kalau saya lebih ke ekspertnya ke feminisme dan etnografi dan juga approach saya lebih ke visual method tambahan selain wawancara fokus grup diskusi dan sebagainya jadi ini mohon dipikirkan dari sekarang dan nanti teman-teman ngumpulin data sebagai mini project jadi kita tidak perlu uji etik karena kita mini project atau kalau teman-teman nanti mau publikasi bareng berarti harus pakai etik jadi dipikirin dari sekarang apakah sekedar mini project ataukah pengen cita-cita publikasi bersama beguyur dan sebagainya jadi nanti kesepakatan tim jadi tugas berarti ada hasilnya publikasi atau jejak digital nah spesialisasi saya adalah analisa data tematik banyak sekali analisa data konten dan sebagainya tapi yang ingin saya kenalkan yang sesuai pemahaman saya adalah analisa tematik ada softwarenya Envivo jadi mungkin nanti akan saya kenalkan satu kali pertemuan itu trialnya 14 hari nah tinggal teman-teman yang hobi cari crack tolong cari info ya karena di Indonesia ini mahal banget ini kalau beli enggak mahal banget di atas 1 juta atau 2 juta ini mohon dipikirkan kalau bisa nanti Kak Citra kita dapat Envivo yang bisa dipakai barengan karena di FKM juga enggak bisa lab FKM bisa dipakai ya komputer di Indralaya jadi mungkin sesekali kita main kelayo kawan-kawan kapan ada jadwal kosong lalu nanti teman-teman coba tuliskan hasil penelitian teman-teman dan simpulkan jadi ini proses yang bakal teman-teman laluin bersama saya di 5 pertemuan terakhir tapi mohon disiapkan kerangkanya dari sekarang karena kita tidak baca belajar kualitatif cuma 5 kali pertemuan jadi mohon diguyurin dari sekarang jika kami seorang peneliti epidemiologis dan biostatistika peneliti kualitatif teman-teman mau neliti apa jika kami seorang epidemiologis dan biostatistika adalah peneliti kualitatif aku mau neliti apa pendekatan apa dan metode apa yang mau teman-teman lakukan silahkan di mapping dulu di catatan masing-masing dipanah-panahin temanya apa pendekatan aku mau etnografika fenomena fenomenologika atau mau feminisme seperti saya ke perspektaan lalu metode ke lapangannya biar Kak Dewi Suranti dapat informasi hasil data fokus grup diskusi analisa kebijakan-kebijakan jadi menganalisa perpu kebijakan dan sebagainya atau mau visual silahkan Kak jika kami seorang epidemiologis peneliti kualitatif silahkan rancang di kertas masing-masing apa yang pengen teman-teman teliti pendekatan apa lalu metode apa lima menit ke depan silahkan terima kasih Terima kasih. 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 penjelasan untuk fokus grup diskusi dan sebagainya. Ada yang bisa bantu jelasin nanti apakah wawancara, grup diskusi, apakah teman-teman melibatkan partisipan dalam merancang penelitian teman-teman. Biasanya kalau partisipan story action research, aku nanya ke Ibu Positif HIT, kalau aku caranya pemetaan, kira-kira dia sambil nulis, bisa nggak? Atau buat video, memungkinkan nggak? Jadi biasanya kita nanya ke Ibu Positif HIT-nya bagaimana mereka nyamannya. Atau endografi bagaimana teman-teman mengamatin berada dalam posisi mereka, ngikutin mereka ke rumah sakit, atau teman-teman yang pekerja biasanya neliti sekitar dinas kesehatan, jadi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan biasanya curhatannya lebih, kalau saya teman-teman yang teman-teman pekerja yang neliti tempat kerjanya itu informasinya itu kaya banget dibandingkan aku yang orang unsri masuk ke dinas kesehatan pasti sangat terbatas informasi yang saya lakukan. Tapi catetan etikanya, teman-teman tuh tahu aku sedang penelitian, jadi mereka apa yang dicurhatinnya, karena bakal aku tulis, lepas namanya nggak aku tulis. Jadi ini ada beberapa metode, nanti teman-teman silakan searching, mau metode apa, dan sebagainya. Ini adalah contoh beberapa tulisan saya, biasanya saya suka banget nulis ke website penelitian populer. Jadi uniknya, kalau kita nulis di website populer ini, teman-teman mudah dibaca, bahasanya harus bahasa sederhana, tapi penelitian ini, dan sangat menarik sekali ketika kita nulis vaksin resistensi, keraguan vaksin, kita sampai diundang BBC, ABC News Australia untuk menjelasin ini, dibandingkan aku nulis jurnal yang nggak semua baca jurnal. Jadi ini sangat menarik sekali, nanti teman-teman coba, kalau nanti punya data dan sebagainya, atau teman-teman mau jurnal, dan itu nanti balik-balik ke jurnal. Nah, setiap perjalanan saya ini ada ceritanya, bagaimana dapat paper dan bisa publikasi. Ini adalah salah satu bimbingan saya, Kak Namira, jadi bagaimana dia melakukan pada akhirnya mixed method untuk lelaki suka lelaki. Ini dibantu juga tim KAECA dan kawan-kawan, jadi secara kuantitatif mereka meminta permohonan data ke Dinas Kesehatan Kota Palembang secara kualitatif, karena datanya terbatas, saya bilang nggak cukup untuk skripsi, jadi mereka melakukan kualitatif juga dengan wawancara langsung, jadi kita bilang mixed method. Atau, sorry. Atau ini Kak Azmiah terhadap vaksin pada lansia, dia lebih ke studi kasus, nggak perlu informannya banyak, tapi asal yang digalih lebih untuk serata satu, dan mudah-mudahan Kak S2 nanti lebih banyak ke respondennya, dan dia melakukan lansia seberang ulu dan seberang ilir, jadi di puskesmas tempoh dan seberang ulu, sehingga mendapatkan gambaran beda kota dan kampung itu bagaimana. Nah, yang keempat, ini yang akan kita pelajarin, kakak-kakak, pertemuan ke 13, 14, 15, 16 nanti bersama saya, analisa tematiknya bagaimana. Jadi seperti saya bilang tadi, Kak Citra dan kawan-kawan, nanti pertemuan ke terakhir itu kalau bisa datanya sudah ada dan sebagainya, jadi silakan feel free untuk konsultasi ke saya selama belajar kuantitatif bersama Pak Hamzat dan Pak Ngo Diantor. Jadi ini yang akan teman-teman pelajarin meresumekan atau menampilkan datanya dengan menuliskan laporan ini terakhir, dan ini yang akan teman-teman lakukan transcriptnya di familiarisasi, kalau saya bilang menyelamkan data Anda, lalu kita mengkode awal, jadi kalau kuantitatif ada katanya, data angkanya, kalau kualitatif ada angkanya, ada prasenya atau kata-kata singkat, lalu teman-teman belajar tema, mereview tema, dan pada akhirnya nanti akan menuliskan laporan sederhana untuk proyeknya. Nah ini adalah pemetaan, jadi saya bilang tadi, kuantitatif dan kualitatif sama-sama sistematis, jadi kita ada pemetaan tema dan kode, ini contoh Kak Citra ya, Kak Citra, bagaimana beliau bisa dijelasin Kak Citra? Silahkan Kak. Terima kasih Bu, jadi di sini penelitian Citra untuk penelitian gambar situasi dan analisis faktor penelitian pasien COVID-19 masih ada di Kota Palembang. Nah jadi waktu itu data yang didapat dari data epidemiologi SISUGI, nah itu datanya kurang lagi dan kurang untuk dijadikan untuk data skripsi, jadi pasien yang sama buka SISUGI disarankan untuk mix method. Nah di sini waktu itu awalnya cuma pengen gimana nguatin antara yang karakteristik pasien, nah di sini kan ada yang didapatkan yang kelompok usia, status komorbit, gejala, status pasien, status isolasi, dan lain-lain. Nah ternyata pada saat wawancara itu Citra juga menanyakan tentang pengalaman penyintas pengalaman pasien lansia itu pada saat sakit gimana. Nah akhirnya pada saat itu juga disebutkan gimana sih motivasi mereka sembuhnya, itulah didapatkan faktor-faktor penyintas ini, ada tiga faktor. Nah selain itu juga mereka juga menyebutkan kalau pada saat isolasi ternyata ada nih pengalaman yang kurang menyenangkan, kurang menyenangkan yang mereka rasakan. Jadi pengalaman tersebut bikin mereka kayak kenapa jadinya lambat sembuh, karena disitu Citra kan disini ada status isolasi di karakteristik pasien. Nah disitu juga menanyakan berapa lama sih mereka dari sakit sampai sembuh. Nah itulah yang jadinya di pengalaman tidak menyenangkan itu yang bikin gimana benang merahnya antara penyintian kuantitatif dan kualitatif Citra. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Citra. Oke next ya. Jadi ada pemetaannya teman-teman. Jadi ini yang bakal teman-teman pelajarin dari data teman-teman. Dan ini punya Kak Namira. Beliau juga ada pemetaan dari data, kode, kategori, lalu bagaimana nanti pas skripsinya, laporan skripsinya ada beberapa bab. Jadi untuk menimbulkan beberapa bab itu ada proses coding, kategori, dan sebagainya. Someday, insya Allah, setelah 4 tahun, 5 tahun terlatih, Anda akan lebih terlatih. Jadi kalau guru saya bilang itu, nah cuman nanti kalau udah terlatih itu langsung kita bisa tebak ini, ke ini, ke ini, ke ini. Dan itu perlu latihan teman-teman. Jadi kalau sekarang, saya lebih pendek pemetaan saya. Kalau saya dulu kayak Kak Citra dan teman-teman, itu panjang banget perjalanan saya, coding, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman terlatih, nanti secara insting kualitatif sudah tahu, oh bisa ada 4 tema utama dan masing-masing aku akan kasih contoh masing-masing kasus dan sebagainya. Jadi dari tema ini jadilah satu manuskrip untuk simposium di Australia. Jadi ini ada sejarahnya masing-masing. Atau ketika saya teliti apa namanya, what's behind vaccine resistance kakak-kakak sekalian, jadi bagaimana ada temanya dan sebagainya. Jadi untuk paper ini pada akhirnya saya bilang, oh ini ada sejarahnya, ini sejarahnya, lalu saya dapat ini papernya yang saya publikasikan dan sebagainya. Sorry, aku tutup ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak. dan pada akhirnya saya minta proses ini akan panjang untuk kualitatif. Jadi saya minta mohon dari sekarang untuk proses tadi memperkaan dan sebagainya. Dan sebelum kita tutup, bagaimana nanti kakak-kakak sekalian perlu kerja tugas akhir bersama saya untuk ujian akhir semester itu it means dari sekarang dipersiapkan karena butuh proses yang panjang tapi insyaallah bisa. Jadi nanti Kak Citra sebagai kodik mohon nanti apa namanya teman-teman misalnya minggu pertama setor topik minggu pertama kedua nanti memikirkan topik mau apa yang diseliti. Silahkan setor ke Kak Citra Kak Citra ke saya nanti asisi dan sebagainya. Lalu minggu selanjutnya kita nanti merancang dan selanjutnya bagaimana pengumpulan data. Jadi tetap koordinasi ke saya terlepas nanti pertemuan kita terakhir. Jadi ini adalah pemetaan saya dan ini akhirnya paper atau tulisan yang saya publikasikan bersama guru saya di Selandia Baru dan Australia. Nah ini sedikit buku panduan Kakak-kakak kita ada analisa tematik ini baru kita publis ke penerbit jadi proses publikasi tapi kita feel free nanti kalau mau baca-baca ini saya kolaborasi dengan bimbingan saya S1 yang nyemplung di dunia yang kualitatif jadi kita menjelaskan prosedur-prosedur yang kita lakukan jadi kita terinspirasi dari buku coding manual Saldana bahasa Inggris jadi kita menuliskan pengalaman kita sebagai peneliti kualitatif untuk kuantitatif ada juga ini bisa dicari di mana di online ini buku pertama saya sudah open source jadi silahkan dicari ini di menulis itu mudah saya menulis analisa tematik jadi prosedurnya bisa dilihat menulis itu mudah juga online di Gramedia untuk hot copy-nya harus dipesan barengan ini karena ini dicetaknya terbatas itu saja dari saya sebelum kita tutup kakak-kakak silahkan masing-masing kak Citra jika aku peneliti kualitatif aku mau neliti apa silahkan balik ke kak Citra oke terima kasih oke satu-satu bagaimana ibu iya silahkan tadi jawab pertanyaan jika aku peneliti kualitatif aku mau teliti apa metodenya apa dan sebagainya misalkan kelas kedua online juga ya kelas sore udah gabung sini hari ini oke silahkan kakak-kakak gantian satu-satu ya ya baik terima kasih ibu atas penelitian yang mengatlinya nah di awal tadi benar-benar sempat menyinggung jika aku peneliti kualitatif apa ya penelitian apa yang ingin aku lakukan metode apa yang ingin dipakai dan satu lagi tadi ya metode apa yang dipakai begitu nah mungkin adakah yang ingin kakak dan mbak sekalian yang ingin menceritakan sinopsis rancangan tesisnya kira-kira kalau penelitian kualitatif itu seperti apa silahkan yang mau duluan sebelum digilirkan kak oci duang kak silahkan kak kak oci kak jisi kak peggy kak eca ya oke one minute kak silahkan kak if i'm kualitatif researcher what will you do silahkan kak jika aku menjadi peneliti kualitatif aku akan meneliti dan ini lantangnya ya bu ya di dulu penelitiannya ya misalnya ya bu penelitian ini mungkin bu ya apa apa namanya apa ya bu ya tidak tahu lah LSL dengan ini mungkin ya bu ya apa IMT ya GZE kualitatif nanti bu mungkin next dulu deh bu ya oci belum terpikir bu oke makasih kak oci kak jisi lanjut baik izin bu jika saya peneliti saya akan meliti tentang narkoba pada remaja ini topiknya aja dulu kan bu bukan judul spesifik metodenya mau ngapain rencananya metodenya kemungkinan kualitatif dengan pendekatan mungkin interview sama foto video apa lagi ya sama studi kasus terima kasih kak oke kak Eca baik terima kasih bu mungkin kalau mungkin kalau untuk topiknya bu tentang stigma ya stigma pada ODA terus untuk pendekatannya bisa wawancara dan kemudian untuk metodenya one on one interview sama etnografi terima kasih kak Eca selamat berjuang memikirkan lagi dua minggu ke depan ya oke lanjut kak kak gilang ya oke kak Dewi Handayani lalu kak Dewi Surati lalu kak Citra terakhir kak Pegi dan balik kak Oci ya silahkan kak kalau dari kami mungkin topiknya mungkin untuk penelitian kualitatif terkait persepsi masyarakat terkait kekurangan gizi pada balita menggunakan pendekatan feminisme terus metodenya mau pakai in-depth interview dan juga etnografi terima kasih kak Dewi oke lanjut kak Dewi Surati sebenarnya masih bingung antara karena perlu dukungan data juga yang pertama itu rendahnya cekupan pembelian AC eksklusif dengan pendekatan dengan metode interview sama studi kasus atau mengenai kasus yang saat ini baru-baru muncul itu karena penyakit yang disebabkan yang bisa disegah dengan imunisasi bu contohnya yang saat ini sedang apa ya sedang marek-mareknya kasusnya gitu bu apa apa bu imunisasi apa iya misalnya bu imunisasi campak ya karena saat ini di sekitar di tempat kerja pun maupun di rumah pun juga banyak kejadian campak yang tumbuh pasca pandemi kursif mungkin penyebabnya bisa dicari tahu melalui penelitian kualitatif ini dengan pendekatan metode interview atau studi kasus perlu dipikirkan lagi oke sama dua pikir dua minggu ke depan Kak Citra Kak Peggy dan Kak Oci ya kalau dari Citra mungkin mau bahas tentang kepercayaan masyarakat terhadap COVID-19 itu sebagai suatu penyakit nah itu fokusnya studi endemi nah pendekatannya itu dengan studi kasus dengan metode wawancara menyalam observasi dan record keeping jika memungkinkan percayaan COVID-19 pada saat endemi ya Kak Ya masih percaya apa ida lupa terbiaso ya terima kasih Kak Kak Peggy are you there? iya bu kalau saya kalau bu kedengeran ya iya iya kedengeran saya mau ambil sudi pandang tentang LSL di penggunaan konten dan pendekatan bisa menggunakan wawancara mendalam ataupun observasi langsung terima kasih Kak Peggy Kak Uci last but to the list mungkin saya akan mengambil tentang pemberian ASI dan MPAC ya bu ya tentang apa dengan pemantauan pertumbuhan di sekitar puskes mungkin bu mungkin itu dengan pendekatan wawancara pendalam oke jadi insya Allah nanti saya bikin panduan untuk tugas akhir jadi uasnya tapi mulai dicicil dari sekarang jadi kita nggak instant way jadi Kak Kak silahkan dua minggu ini silahkan mapping dulu mau approachnya apa temanya apa dan sebagainya lalu nanti asisi dulu ke saya lalu minggu dua minggu selanjutnya baru kita rancang secara singkat metodologi kualitatifnya lalu dua minggu selanjutnya pedoman wawancaranya jadi saya harapkan nanti pas di kelas saya minimal kita lima orang aja ya wawancara karena untuk latihan kecuali Kak Kak mau penelitiannya itu jadi harus agak sedikit diseriusin dari sekarang tapi kalau Kak Kak yang kuantitatif penelitiannya rencana saya kita cukup lima aja sampel yang diwawancarain lalu data yang teman-teman kumpulkan nanti akan menjadi praktek masing-masing dalam proses analisa data teman-teman itu saya aja dari saya jika ada pertanyaan feel free dan minggu depan nanti dengan Pak Hamzah Hashim dan kita closing nih Kak Citra mungkin apa dada-dada atau apa kelas pertama ini Masya Allah ini kelas pertama saya oke oke silahkan Kak Citra mungkin open kamera open mic itu dada-dada apa epidio stat nih takut gak loh masuk epidio stat nih untung ada sembilan jadi angkatan pertama itu empat orang yang saya ajar lalu naik sih ke Uwong jadi lima orang sekarang alhamdulillah sembilan jadi adunya Uwong Eka mungkin ada yang record ya record pakai HP siapa yang record nih ya ada yang pakai record pakai HP kita ada siapa yang aduh gadget banyak ada yang punya HP HP Citra di casco Mbak Dewi Mbak Dewi bisa gak kak untuk tolong permasalahannya memori penduduk saya boleh saya boleh oke kalau dapat kamu ngapain Kak agak dulu kita ngomong dulu sama-sama epidio stat FKM apa melatihan dulu ya apa yaliannya dulu ya baru ngisi dada terus apa yali-yali kita kelas kita FKM apa epidio FKM monstri misalnya pusing tapi menyenangkan misalnya jadi berusaha menghibur diri boleh bu oke apa yaliannya Kak apa epidio FKM monstri bisa 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 paca-paca-paca lagi ucap Pertamina paca-galon silahkan ada usul yalian silahkan ada ada dia kat Dewi kat Citra Ochi kat HR kat Peggy kat GZ apa yang nyo pergi apa dia jauh jauh apa yaliannya guys pagi siapa gak bingung juga bu ada yang punya ide biasanya yang muda-muda ini bu banyak ini muda gak lo disini kati yang nenek-nenek disini apa epidio on three epidio FKM on three epidio S2 FKM on three epidio S2 FKM on three makin pusing makin pinter kebanyakan takut epidio FKM oke jadi yang kak Dewi tadi ya epidio apa kak ulang kak epidio S2 FKM unsri makin pusing makin pintar oke kak Dewi yang kodenya ya kak ya epidio S2 FKM unsri kita jawab makin pusing makin pintar ya oke ya terus abis itu tepuk ya tepuk terus oke open camera coba open camera dulu yang sambil begawai juga open camera nah di record kak Jisini biar viral biar tahun depan mudah-mudahan 18 ekor makin banyak makin ngajak orang pusing makin banyak oke kak Oci kak Eca bisa buka kamera kak latihan dulu kak Dewi yuk latihan dulu ya Epic Bios S2 FKM unsri makin pusing makin pusing makin pinter makin pusing makin pinter kak mana pinter ini ya makin pusing makin pinter ya oke Eca udah siap kak Oci open camera bentar bisa satu menit ditunggu nih kak Oci kak Eca epit oke pokoknya kak Dewi ya oke semenit kak Oci oke kak Oci kak Eca buka kamera oke 30 detik lagi kita mulai kak Dewi ya jadi makin pusing makin pintar pintar makin pintar ya pakai pintar ya oke silahkan kak udah siap Gizi oke Gizi kak Eca bisa open camera kak Oci udah kak makin oke silahkan kak siap kak siapa kamera kamera siapa nih Kak Zizi Gizi Kak Ewi ya Kak Zizi Gizi Gizi ngerekam pakai apa pakai HP kak oh iya 1 2 3 Epidios S2 FKM untri makin 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 ulang kak sekali lagi kak ulang oke 1 2 3 Epidios S2 FKM kak 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 Uci kak Uci kak Uci kak Najmah izin ya bu lagi ada tanya bu 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 kak Eca bentar kamera oke silahkan kak 1 2 3 Epidios S2 FKM untri makin makin oke oke terima kasih teman-teman selamat belajar kuantitatif dan kuantitatif dan senang ketemu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertemuan pertama saya dengan teman-teman hebat makasih enggak selamat Makasih Sampai Makasih Cita Makasih Cita Makasih semuanya Kakak Makasih Kak Coba bersama Zilid ya Oke, yang kelas pagi lanjut ya.